Selamat datang di Quiz For You, Siapa Lebih Pintar? Halo, smallners! Inilah dia episode perdana dari Quiz For You yang akan mempertemukan dua peserta yang menjawab soal-soal yang terbagi menjadi dua babak, yaitu babak soal pilihan dan babak soal kebutan. Siapapun yang menang akan mendapatkan hadiah persembahan dari Winner Group. Dan inilah peserta yang akan bermain di Quiz For You hari ini. Kita sambut Muhammad Iqbal dari kelas 12-6! Dan Siti Zahratul Fariha dari kelas 11-3! Gimana kabarnya Siti hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Iqbal gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi kedua-duanya sudah siap belum main di Quiz For You? Sudah siap? Sudah siap? Oke, sebelum memulai permainan, saya akan membacakan beberapa peraturan dalam permainan ini. Sehingga mohon untuk diperhatikan oleh dua peserta. Untuk peraturan permainan pada babak soal pilihan. Pertama, peserta akan diberikan 10 pertanyaan dalam durasi 3 menit. Kedua, waktu dimulai saat host mulai membaca soal. Yang ketiga, soal yang dijawab dengan benar akan mendapatkan nilai 100. Keempat, soal yang dijawab salah tidak mempengaruhi nilai. Yang kelima, peserta bisa menjawab pas apabila tidak tahu dan soal akan dilewat ke soal selanjutnya. Apabila masih ada waktu soal tersebut akan diulang. Yang keenam, soal yang dijawab namun jawaban salah, maka soal tersebut tidak bisa diulang. Apakah kedua pemain telah siap? Smoners, inilah babak soal pilihan. Baik Smoners, sebelum memulai babak pilihan, Siti akan memilih salah satu di antara dua soal pada babak pilihan. Silahkan Siti, A atau B? B B Siti memilih soal B. Apakah Siti sudah siap? Siti Pertama, siapakah nama wakil presiden Indonesia ke-6? Pas Yang kedua, Tari Indang berasal dari provinsi di Pulau Sumatera, yaitu provinsi... Pas Yang ketiga, siapakah dia? Dia adalah seorang pahlawan yang melakukan penyerangan terhadap pasukan kolonial Belanda dalam Perang Banjar. Pas Yang keempat, silah kedua dalam Pancasila dilampangkan dengan... Padi dan kapas Salah Yang kelima, Palu merupakan ibu kota dari provinsi... Pas Yang keenam, apa ikon kota Semarang? Semarang Pas Yang ketujuh, siapakah Menteri Luar Negeri pada Kabinet Indonesia Maju? Subyono Salah Yang kedelapan, siapakah pencipta lagu Bagimu Negeri? Pas Yang kesembilan, sebutkan kepanjangan dari WNA? Warga Negara Asing Benar Yang kesepuluh, sebutkan warna bendera Rusia? Putih, biru, merah Benar Saya akan mengulang kembali soal yang Siti Pas ya Yang pertama, siapakah nama Wakil Presiden Indonesia ke-6? Pas Yang kedua, Tari Indang berasal dari provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi... Pas Yang ketiga, siapakah dia? Seorang pahlawan yang melakukan penyerangan terhadap pasukan kolonial Belanda dalam Perang Banjar Pas Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan... Rantai Benar Selanjutnya, Palu merupakan ibu kota dari provinsi? Pas Pas Apa ikon kota Semarang? Pas Siapakah pencipta lagu Bagimu Negeri? Pas Small Nurse, Siti telah menyelesaikan soalnya pada babak pilihan Biar Small Nurse di rumah tahu, saya akan membacakan soal-soal yang telah dihabiskan oleh Siti Siapakah nama Wakil Presiden Indonesia ke-6? Namanya adalah Trisu Trisno Yang kedua, Tari Indang berasal dari Provinsi Sumatera Barat Yang ketiga, Pangeran Antasari merupakan pahlawan yang melakukan penyerangan terhadap pasukan kolonial Belanda dalam Perang Banjar Yang kelima, Palu merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah Apa ikon dari kota Semarang? Jawabannya adalah Lawang Sewu Retno Lestari Priyansari Marsudi merupakan Menteri Luar Negeri pada Kabinet Indonesia Maju Kusbini merupakan pencipta lagu Bagimu Negeri Itulah dia soal yang dipilih oleh Siti pada babak soal pilihan Skor sementara yang didapatkan oleh Siti adalah 300 poin Small Nurse, mari kita lanjut pada pemain kedua, Muhammad Iqbal Small Nurse, Iqbal akan menjawab soal pilihan A Apakah Iqbal sudah siap? Siap Oke Dimulai dari soal pertama Siapakah nama Presiden Indonesia kelima? Megawati Benar Selanjutnya, Tari Bedaya berasal dari salah satu provinsi di Pulau Jawa Yaitu Provinsi Jawa Tengah Di Pulau Jawa lebih spesifik mungkin? Hmm, Bali Salah Yang ketiga, Siapakah dia? Dia adalah seorang pahlawan perempuan yang menjadi seorang pengajar Dan mendirikan sekolah untuk perempuan yang pertama di daerah Priyangan Jawa Barat Daerah Ahakartini Salah Yang keempat, Sebutkan bunyi sila keempat dalam Pancasila Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Benar Berapa jumlah provinsi yang ada di Pulau Kalimantan? Hmm, lima Benar Sebutkan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram Benar Pulau mana di Indonesia yang memiliki bahasa daerah terbanyak? Sulawesi Salah Siapakah pencipta lagu Gugur Bunga? Pas Sebutkan kepanjangan dari IKN Ibu kota negara Salah Sebutkan warna bendera Jerman Putih, hitam, kuning Salah Saya akan mengulang kembali soal yang Anda pas Siapakah pencipta lagu Gugur Bunga? Ismail Merduki Benar Dengan ini, Iqbal telah menyelesaikan soal pilihan A pada babak pilihan Smoners Dengan ini, Iqbal telah menjawab soal pilihan A pada babak pilihan Saya akan mengulang jawaban pada pertanyaan soal A Tari Bedaya berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dewi Sartika Dewi Sartika merupakan pahlawan perempuan yang menjadi seorang pengajar dan mendirikan sekolah untuk perempuan yang pertama di daerah Priangan Jawa Barat Papua merupakan pulau di Indonesia yang memiliki bahasa daerah terbanyak Kepanjangan dari IKN adalah Ibu Kota Nusantara Dan yang terakhir, warna bendera Jerman adalah hitam, merah, dan emas Skor sementara yang Iqbal dapatkan pada babak pilihan adalah 500 poin Smoners, marilah kita lanjutkan pada babak soal rebutan Sebelum memulai babak soal rebutan, saya akan membacakan peraturan permainan pada babak ini Sehingga mohon untuk kedua pemain untuk menyimak peraturan pada babak ini Yang pertama, peserta akan diberikan 20 soal pengetahuan umum Yang kedua, peserta diadu kecepatan dalam menjawab soal dengan menekan bel terlebih dahulu Ketika sudah dipersilahkan oleh host, maka peserta diperbolehkan menjawab Yang ketiga, apabila soal dijawab dengan benar, maka nilai 100 Namun apabila salah, maka nilai akan dikurangi 50 Yang keempat, setiap peserta yang menjawab salah, maka jawaban akan dilempar ke lawan Dan host akan membacakan lagi soal tersebut Yang kelima, peserta dengan skor tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang Dan akan menerima hadiah uang pembinaan persembahan dari winner group Dan yang keenam, pemenang akan bermain lagi di episode selanjutnya dan mengundi nama lawan Apakah kedua pemain telah siap? Inilah dia, babak soal rebutan Apakah kedua pemain telah siap? Siap Dimulai dari soal pertama Berapa total kotak pada permainan papan catur? Waktu habis Siapakah Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam Kabinet Merah Putih? Waktu habis Waktu habis Hari Pramuka diperingati pada tanggal Waktu habis Hewan apakah yang menjadi lambang farmasi dunia? Silahkan Iqbal Ulang Benar, 100 poin untuk Iqbal Berapa keliling segitiga sama sisi yang panjang sisinya 8 cm? 20 Silahkan Iqbal 24 Benar, 100 poin untuk Iqbal Apa nama teropong yang digunakan pada kapal selam? Waktu habis Tahun berapa kapal Titanic tenggelam di samudera Atlantik Dalam pelayaran perdananya dari Southampton? Waktu habis Siapakah penulis buku Maryamah Karpov? Waktu habis Jemang sama pelawan Jemang sama pelawan Merupakan potongan lirik dari lagu belitong yang berjudul Silahkan Iqbal Benar, 100 poin untuk Iqbal Doni membeli sebuah kamera dengan harga 15 juta rupiah Namun Doni mendapatkan potongan harga sebanyak 35% Berapakah total uang yang harus dibayarkan oleh Doni? Waktu habis Dikenal sebagai The Killer Mountain Gunung Nangaparbat adalah gunung tertinggi ke sembilan di dunia Terletak di negara manakah gunung ini? Waktu habis Negara terkecil di dunia adalah Waktu habis Singapura dipimpin oleh seorang Silahkan Siti Benar, 100 poin untuk Siti Apakah bahasa belitong dari kata memar? Silahkan Iqbal Benar, 100 poin untuk Iqbal Lanjutkan peribahasa berikut Daripada hidup bercermin bangkai Waktu habis Ibu membeli 4 kardus buah apel untuk keperluan pesta Masing-masing berisi 30 apel Dikarenakan kurang, ibu membeli lagi 12 apel Jika apel itu dimasukkan ke dalam 6 keranjang Maka setiap keranjang berisi berapa apel? Silahkan Iqbal 22 apel Benar, 100 poin untuk Iqbal Alat pemutus dan penyambung arus listrik adalah Waktu habis Pengikisan tanah oleh air laut disebut Silahkan Iqbal Benar, 100 poin untuk Iqbal Siapakah penemu lensa kacamata? Waktu habis Soal terakhir Pantai batu pulas terletak di kecamatan Waktu habis Dengan ini, soal pada babak rebutan Telah diselesaikan oleh kedua pemain Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Yang ada pada soal rebutan Berapa total kotak pada permainan papan catur? Jawabannya adalah 64 kotak Zulkifli Hasan Merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Dalam Kabinet Merah Putih Hari Pramuka Diperingati pada tanggal 14 Agustus Periskop Merupakan nama teropong yang digunakan Pada kapal selam Tahun 1912 Merupakan tahun Kapal Titanic Tenggelam Di Samudera Atlantik Dalam pelayaran perdanaannya Dari Sotemton Andrea Hirata Merupakan penulis dari buku Mariam Akarpo Donnie membeli sebuah kamera Dengan harga 15 juta rupiah Namun Donnie mendapatkan potongan harga Sebanyak 35% Sehingga total uang yang harus dibayarkan oleh Donnie Adalah sebesar 9.750.000 The Killer Mountain Atau Gunung Nangaparbat Adalah gunung tertinggi yang terletak di negara Pakistan Negara Patikan Dengan besar 0,49 km persegi Merupakan negara terkecil di dunia Lanjutkan peribahasa berikut Daripada hidup bercermin bangkai Lebih baik mati berkalang tanah Yang artinya Lebih baik mati daripada hidup dengan menanggung malu Saklar Merupakan alat pemutus dan penyambung arus listrik Benjamin Franklin Dari Amerika Serikat Merupakan penemu lensa kacamata Dan pantai batu pulas Terletak di kecamatan Kelopakampit Dengan ini saya akan membacakan skor yang didapatkan oleh kedua pemain pada babak soal rebutan Siti memperoleh poin sebesar 100 poin Dan Iqbal memperoleh poin sebesar 600 poin Dan poin akhir yang didapatkan oleh Siti adalah sebesar 400 poin Dan poin akhir yang didapatkan oleh Iqbal adalah sebesar 1.100 poin Smoners, dengan ini kita sama-sama mengetahui pemenang Quiz For You pada babak kali ini Selamat kepada Muhammad Iqbal dari kelas 12 menang Saksikan terus Quiz For You Siapa melibirkan? Terima kasih telah menonton